Al-Fatihah Al-Fatihah Duka mendalam amat dirasakan Bilal, Sang Muazzin Rasulullah SAW Maka sejak saat itu, Bilal memutuskan untuk berhenti dari tugasnya Tak ada sedikitpun kemuliaan nasab yang mengalir di dalam darahnya Ia lahir di Mekah dari pasangan budak asal negeri Habasya, Robah dan Hamamah Dari orang tuanya, nama Bilal disematkan Bilal mengemban nasib tak pernah menjadi manusia merdeka sejak lahir Pada awalnya, Bilal dimiliki oleh seorang kurais yang kaya raya Bernama Abdullah bin Jad'an Oleh sang majikan, Bilal mendapat tugas mengurusi kambing-kambingnya Bertahun-tahun bekerja sebagai pengembala kambing Allah kemudian berkenan pada Bilal untuk mengubah sejarah hidupnya Saat mengembala kambing milik sang majikan Bilal bertemu Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Lalu menyatakan keislamannya di hadapan sang utusan Allah SWT Bilal R.A. saat itu sempat masuk ke dalam keka'bah Orang kurais tidak tahu Kemudian dia meludahi salah satu patung yang ada di situ Sambil mengatakan bahwa terkutuklah penyembahmu Hinalah penyembahmu Sampai kemudian orang-orang marah Masyarakat kurais saat itu begitu tahu ketahuan Maka marah Dan orang tahunya bahwa ini adalah budak Salah seorang budaknya Abdullah bin Jad'an Orang tidak tahu itu Bilal atau siapa Orang datang teriak-teriak di rumah Abdullah bin Jad'an Kemudian mereka menceritakan tentang perilaku budaknya Kata Abdullah bin Jad'an budak yang mana? Karena dia punya budak banyak Maka dicari satu persatu sampai mereka lihat wajah Bilal Yang tadi lari dan kemudian itulah diserahkan oleh Abdullah bin Jad'an kepada pembesar-pembesar kurais Sejak itulah maka Bilal bin Robah Menjadi budak yang ada di bawah kendali Umayyah bin Khalaf Karena diserahkan kepada Abdullah bin Jad'an Karena Abdullah bin Jad'an tidak mau ada urusan dengan para pembesar kurais itu Di tangan majikan yang baru Umayyah bin Khalaf Bilal diserahkan agar ia menerima balasan atas perbuatannya Sedikitpun Bilal tidak takut, ia justru terang-terangan menampakkan keislamannya. Baginya, sang majikan boleh saja memiliki raganya, tapi tidak bagi jiwa yang sudah ia hambakan kepada Allah semata. Tak dapat dihindari lagi, Bilal, seorang budak yang tak punya pembela, harus menerima murga sang majikan. Siksaan terus ia terima, sampai akhirnya, ia ditebus oleh Abu Bakar al-Siddiq dari tangan sang majikan. Bilal menjadi manusia merdeka yang hanya menghamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat umat muslim tak dapat hidup nyaman dalam mempertahankan keimanannya, Rasulullah SAW membimbing umatnya agar hijrah ke negeri Habasyah. Negeri di mana Rasulullah SAW menjamin keselamatan umat muslimin dari perlindungan raja yang adil. Inilah negeri leluhur Bilal bin Robah. Di tengah kekejaman Qurais, ia dipersilahkan Rasulullah SAW kembali ke tanah orang tuanya untuk hidup tenang beribadah di sana. Tapi tidak bagi Bilal, ia justru memilih bertahan di Mekah dekat dengan Rasul yang amat dicintai meski ancaman kerap menghampiri. Kedekatannya dengan sang nabi, serta kegigihan perjuangannya, membuat ia kemudian menjadi orang yang begitu dikenal di sepanjang sejarah. Bilal akan nyaman hidup, bahkan itu di kampungnya. Bahkan dia mungkin hidup di antara masyarakat dan bangsanya. Tapi Bilal tidak mau meninggalkan kota Mekah. Mengapa? Karena Bilal harus di lu'anhu. Dan mengapa harus pergi? Bahkan orang lain belum berani memunculkan agamanya, dia munculkan agamanya. Bilal siap menerima hukuman, siksaan apapun yang terjadi pada dirinya demi Islam ini. Dia rela kurbankan semua badannya. Sekarang apa yang dikhawatirkan tentang Islamnya? Dan saat itu dia menjadi budak, apalagi sekarang dia telah merdeka. Maka dia tidak mau jauh dari Rasulullah SAW. Inilah kuncinya. Dia ingin sekali selalu berdampingan dengan orang yang dicintai dan dikagumi itu, Rasulullah Muhammad SAW. Hari-hari dihabiskan Bilal dengan terus menjadi pembela Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin telah menetap di Madinah, Bilal terus mengabdikan dirinya untuk Islam. Saat masjid di kota Rasulullah SAW telah berdiri, maka diperlukan alat untuk memanggil umat muslimin untuk mengerjakan sholat atas berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama. Maka sejak saat itu, panggilan azan menjadi seruan sholat bagi umat muslimin. Bilal ditunjuk Rasulullah SAW sebagai pengemban amanah dari tugas nangmulia ini. Sejak itulah, nama Bilal begitu lekat dikenal sebagai muazzin Rasulullah SAW. Amanah sebagai muazzin ditunaikan Bilal dengan sungguh-sungguh. Tak peduli teriknya matahari atau dingin yang menusuk tulang, Bilal tetap menjalankan tugasnya. Kesungguhan Bilal melantunkan seruan langit, mampu menggetarkan hati masyarakat kota Madinah. Mereka berbondong-bondong menuju masjid saat lantunan azan Bilal berkumandang. Azan adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Mengapa hari ini kita menganggap bahwa muazzin pekerjaan yang biasa, apalagi kalau mungkin dia hanya pekerjaan marbot, masjid, kemudian kita anggap dia hanya pekerjaan masjid dengan gaji yang rendah? Bukan masalah itu. Ini faktornya adalah ketika hari ini sholat sudah bukan lagi dianggap sesuatu yang istimewa oleh muslimin. Banyak muslimin yang mengabekannya, akhirnya mereka mengabekan sholat, berjamaah, mengabekan masjid, akhirnya juga mengabekan adhan. Dianggapnya adhan adalah sesuatu yang hina atau dianggap sesuatu yang sangat biasa. Dan ini berbeda dengan zaman Rasulullah. Makanya posisi Bilal sebagai muazzin adalah posisi yang sangat luar biasa karena ternyata Rasulullah menunjuk Bilal, bukan yang lainnya, untuk tugas yang sangat mulia ini. Dan perhatikan saat itu, ketika zaman dahulu belum ada jam, sehingga orang tidak melihat jam kapan masuk waktu sholat, kapan harusnya adhan, dan seterusnya. Otomatis Bilal akan sering melihat ke langit, apakah sudah masuk waktunya, karena nanti dia akan adhan ketika sudah masuk waktunya zuhur, waktu zawal, waktu tergelincir sedikit matahari, kemudian waktu asar, maghrib terbenam matahari, awan merah muncul, kemudian hilangnya awan merah, masuk waktu isya, kemudian terbit fajar sodik, semua, Bilal harus pahami itu semua. Sehingga ini adalah sebuah pekerjaan besar. Karena ketika Bilal salah dalam adhan, salah waktunya, orang sholat karena adhan Bilal, maka akan tidak diterima sholatnya. Orang puasa, umpamanya, kemudian belum waktunya, berbuka puasa, kemudian adhan, maka batal orang berpuasa, dan seterusnya maka sangat berbahaya. Karena Nabi SAW menyebut bahwa muazzin adalah orang yang mendapatkan amanah, amanah yang besar sekali. Karena itu tugas Bilal, ketika disebut muazzin, maka itu adalah tugas yang sangat amat besar. Karena dia berpengaruh pada keabsahan sholat, berpengaruh pada keabsahan puasa, dia memiliki panggilan, yang ketika disampaikan dengan penuh kesahduan, maka sungguh sangat luar biasa. Tak hanya sebagai muazzin, Bilal tak mau tertinggal mengambil peran lainnya dalam membela agama Allah. Saat momen jihad dimulai, Bilal tak melewatkan perannya. Di tahun kedua Hijriah, di momen perang perdana antara umat muslimin dengan kaum Qurais, Bilal turut sebagai salah satu prajuri. Di perang inilah, sejarah mencatat Bilal berhasil membunuh Umayah bin Holaf, majikan yang dulu berlaku keji terhadapnya. Bilal, sang ahli surga, terus menjadi saksi sejarah kebesaran Islam. Sampai puncaknya di tahun 8 Hijriah, kesucian kota Mekah berhasil dikembalikan umat muslimin. Bilal, yang tidak dipandang di kota kelahirannya, menjadi satu dari tiga yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Ka'bah. Di atas Ka'bah pula, Bilal dengan lantang melantungkan azan sebagai simbol kemenangan umat muslimin. Halal, bayangkan keadaan hari itu, hari kebesaran, hari kemenangan, hari ketika seluruh muslimin berbangga, siapa yang naik ke atas Ka'bah? Orang hitam, budak hitam dari negeri Habasha, yang dulu hanya seorang budak yang dihina di negeri itu. Kemudian dimengundangkan, mengumandangkan takbir, mengumandangkan azan di seluruh penjuru kota Mekah. Suara terdengar dengan suara indahnya yang menusuk hingga ke hati orang-orang yang beriman, menguasai seluruh jiwa mereka. Maka Bilal bin Robah mendapatkan kemuliaan. Orang hitam, azan di atas rumah Allah yang berwarna hitam. Ka'bah adalah rumah Allah, baytullah yang berwarna hitam. Maka subhanallah, pertemuan antara Bilal yang berkulit hitam dengan rumah Allah yang berdindingkan hitam. Dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat dengan semua kebesarannya melihat orang yang satu itu yang dulu adalah orang yang hina, kini dia ada di atas Ka'bah yang mulia. Pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah, Bilal melantunkan azan tidak seperti biasanya. Suaranya tersendat diiringi tangisan yang tak tertahankan. Sang Muazzin menyadari bahwa Rasul penuntun umat telah wafat, mengakhiri tugasnya. Duka mendalam amat dirasakan Bilal, Sang Muazzin Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu, Bilal memutuskan untuk berhenti dari tugasnya. Halifah Abu Bakar dan umat muslimin kehilangan suara merdu Bilal. Bilal lebih memilih untuk banyak terlibat di momen-momen peperangan umat muslimin. Meski Sang Holifah berulang kali meminta agar menunaikan tugasnya sebagai Muazzin, Bilal tetap menolak. Maka Bilal mengatakan kepada Abu Bakar al-Siddiq al-Dilu'anuh, izinkan, apakah kau izinkan aku untuk pergi ke negeri Syam, ke bumi jihad, agar aku bisa ribat visabilillah di sana. Abu Bakar al-Siddiq menjawab, kalau begitu siapa yang azan? Subhanallah, kalau ini kalimat diucapkan oleh Abu Bakar al-Siddiq al-Dilu'anuh, maka ini bukan sembarang kalimat. Abu Bakar orang berilmu, bagaimana Abu Bakar menyamakan posisi jihad dengan posisi azannya Bilal? Artinya bahwa lihat betapa mulianya azan Bilal, orang yang azan dengan sentuhan jiwa yang sangat dalam, yang setiap kalimat azan dikumandangkan masuk ke telinga muslimin dan tertanam dalam hati mereka. Maka Bilal mengatakan, dia memaksa, dia mengatakan, wahya Abu Bakar, kalau dulu kau bebaskan aku dari perbudakan, itu karena sekarang kamu ingin, karena dirimu, maka kamu boleh berbuat seperti ini, tidak mengizinkan aku. Tapi kalau kamu saat itu membebaskan diriku, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka izinkan aku pergi. Maka kalimat itu tentu membuat Abu Bakar dalam keadaan suri, Abu Bakar mengatakan bahwa, aku lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian diizinkanlah Bilal radiyallahu anhu pergi, meninggalkan kota Rasulullah s.a.w. pergi ke negeri Syam. Dan setelah membebaskan negeri Syam, Bilal memutuskan untuk hidup dan menetap di sana. Di tempat tinggalnya yang baru inilah, suatu malam, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah s.a.w. yang mengisyaratkan Bilal untuk kembali menunaikan tugas yang telah lama ia tinggalkan. Maka Bilal datang, jauh dari negeri Syam datang ke Madinah. Di hadapan makam Nabi s.a.w. dia menangis, berguling-guling dia menangis, merindukan Rasulullah s.a.w. Ditemui lah Hassan dan Hussein radiyallahu anhu ma' Ada Hassan dan Hussein, dipeluk oleh Bilal, dicumi keduanya. Dan kerinduan seorang Bilal kepada orang yang disintainya, Rasulullah s.a.w. Orang yang disintainya yang hadir dalam mimpinya, kemudian ingin dikunjungi oleh Bilal bin Robah radiyallahu anhu. Dan hari itu, esok paginya, Bilal mengumandangkan adhan. Adhan. Orang tak pernah duga bahwa Bilal yang adhan. Karena banyak orang yang tidak tahu kalau Bilal ada di kota Madinah. Bilal mengumandangkan Allah Akbar, Allah Akbar. Afal suara Bilal. Ini Bilal. Kapan Bilal datang? Ini Bilal. Begitu sampai kelima. Asyadu Allah, ilahi Allah. Semua laki-laki terheran, terkagum-kagum. Karena mereka merindukan suara Bilal, subhanallah. Mereka rindu suara Bilal bin Robah radiyallahu anhu yang sudah lama hilang dari hati mereka. Begitu sampai, Asyadu anna Muhammad Rasulullah menangis para wanita di kota Madinah. Subhanallah, kota Bilal yang suaranya dirindukan oleh muslimin, hadir mengumandangkan adhan kembali di kota Rasulullah s.a.w. Pada masa kekolifahan Umar bin Khotob, Bilal tercatat satu kali melantunkan azan. Pada saat holifah datang berkunjung ke negeri Syam, kaum muslimin meminta sang holifah agar membujuk Bilal kembali mengumandangkan azan. Bilal memenuhi permintaan sang holifah. Suara Bilal begitu syahdu menyentuh jiwa muslimin, mengingatkan kerinduan mereka pada Rasulullah s.a.w. Itulah menjadi saat terakhir bagi kaum muslimin mendengar suara azan Bilal bin Robah. Sebab sang muazzin Rasulullah s.a.w. menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 20 Hijriah pada usia 63 tahun di negeri Syam. Namanya yang dulu tidak pernah dipedulikan, kini menjadi nama yang dikenal di seluruh penjuru dunia karena kemuliaannya di dalam Islam. Bilal yang pernah merasakan pedihnya siksaan kemudian menjelma sebagai simbol kebebasan dan persamaan derajat manusia. Dari pita suara Bilal, azan kini terus bersahutan memanggil umat untuk menunaikan kewajiban hingga akhir masa nanti. Terima kasih kerana menonton!